Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita akan main animadventure ya Animadventure baru aja update untuk Halloween, sebenernya udah dari kemarin Dan jujur, gue rada kecewa ya guys ya Kecewa Dan gue yakin kebanyakan dari kalian juga kecewa sih Kenapa? Karena di update kali ini, ini bisa dibilang nih update-nya pay to win Jadi currency yang kemarin, yang coin-coin itu diilangin, dirubah sekarang jadi candy Kalau kalian perhatiin nih di bawah sini, dia berubah jadi candy Dan cara untuk dapetin candy-nya ya sama, kayak kemarin Kalian bisa misi kayak begini ya Dan ada semacam dungeon baru, bisa dilihat dungeon baru gak sih? Bisa lah ya, kayak semacam dungeon baru Tapi dia infinite pak ya Jadi disini ya kalau kalian ke tempat yang di curse academy, itu kan ada curse academy, curse room kan Nah ini kalian ke kanan, ini ada trailer park dan ini Ini infinite, jadi beda sama ini, beda sama ini gitu kan Kalau ini kan sampai 20 kan yang wave-nya ya Ini sampai 15 Nah kalau yang ini, ini infinite, jadi kita kayak main infinite Dan kalian bisa dapet candy juga kalau kalian main infinite gitu temen-temen ya Ntar kita coba deh, kita coba Tapi ya yang pasti di update kali ini, gue cewe banget sih Kenapa? Karena gemnya sama sekali gak kepake pak Ya, jadi buat kalian yang udah farming infinity castle tuh ya Mungkin udah sampe berapa room kalian? Mungkin udah sampe room 10, udah mungkin room 20, room 30 Atau mungkin udah room 100 ke atas ya Kalau kalian niat banget Ya udah gak ada gunanya guys Kalian dapet gem nih, gem gue nganggur 32 ribu nih Karena emang gak ada unit baru yang bisa kalian dapetin dari gacha ini pak Unit barunya itu, itu kalian mesti ngedapetin dari candy-candy ini Lalu kalian beli disini ya Kalian beli yang namanya ini Haunted Star, kalau gak perhatiin tuh ya Kalian bisa ngedapetin nitik unit pak ya Jadi ya aduh kok begini gitu Why? I mean I mean ini gachanya tuh jadi susah banget guys Dimana kalian mesti ya beli ini, beli candy Kalau gak ya kalian mesti dapetin Dimana ya itu pun dapetin yang tadi yang gue bilang di tempat infinite ya Itu sampe wave 50 aja Itu kalian dapetin cuma 500 doang pak Ya Dan ini PT-nya kalian perhatiin tuh Nitik PT 400 pak Jadi kalian harus buka Buka Haunted Star ini 400 kali Untuk ngedapetin nitik unitnya Itu pun PT temen-temen ya Ya jadi ya Wow 400 Jadi gue udah farming semaleman Sampai sekarang aja tadi gue farming sampe jam 3 Itu tuh cuman kebuka sampe 63 pak ya Jadi ini gerinding parah banget sih Parah banget pak ya Dan ya ada Ya karena ini digabungin sama skin Jadi kebanyakan yang akan kalian dapetin tuh pasti skin Contohnya ini gue beli deh Gue beli sampe abis deh Jadi kita coba gacha deh Kita beli sampe abis nih Harusnya gue nungguan sampe 1500 Baru gue gacha lagi Karena bisa langsung beli 10 gini coy Ya jadi ada lebih cepet gitu lah Buka langsung 10 gitu kan Ini gue beli lagi Dua kali lagi Eh udah terakhir ya Udah gak bisa ya Oke terakhir Oke Kita langsung aja Kita coba gacha ya Itu dapetnya tuh pasti skin-skin gitu Jadi bukan Dapetnya tuh bukan Tuh kan dapetnya skin gitu kan Dapet unit tuh kayak Hampir impossible gitu 0,25 apa bayangin pak Itu Wah gila guys 0,25 Jadi bener-bener kayak Kayak kalian gacha biasa aja Pake gem Tapi ini ya Pake beginian Ya Kalian harus Kalo gue udah hitung-hitung Kalian harus ngumpulin Sekitar 60 ribu candy Untuk bisa mythic pak ya Bayangin pak 60 ribu candy Itu Lama banget sih Makanya gue bilang Ini update P2 Nah ini Ini madara nih Lumayan bagus nih Madara nih Madara Oh by the way Madara juga di buff Temen-temen ya Kalo kalian baca nih Madara sama ada satu lagi Pito Pito juga di buff lagi Sekitar 20% kalo ngasal Pito ya Kalo Kalo madara tuh 250% Jadi Damagenya mantep banget Pas sekarang madara pak Wih Gue dapet yang Gon anjir Ya gon lumayan sih Gue udah dapet banyak Abisah liat skin Gue udah mulai banyak nih Ada beberapa skin baru sih Banyak sih skin baru ya Temen-temen ya Ini yang bagus nih Si Eto 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 bandage Oh gila ini wangi-wangi banget sih Lalu ada katakuri Ya lalu ada Ini cell nih Sayang banget gue masih belum punya Cell Lalu sekarang kalo gak salah Mythicnya itu on wind deh Tadi gue sempet liat On wind yang kepala labu gitu Kepala labu yang berapi-api Eh ini bukan sih Ini bukan sih Bukan Bukan Nah ini nih Ada unit baru tuh ya Brook temen-temen ya Unit barunya tuh ada Brook ada Moria Ada Perona Ya ada blessingnya Anjir imagine gak sih Ya emang udah seharusnya sih Bayangin Dapetnya 0,25 Anjir Damn man Ya untuk gacanya aja Susah banget guys Gacha kalian mesti Ngumpulin candy gitu kan Ini gak masuk akal banget sih Makanya gue bilang Ya ini Kalo kalian gak beruntung Kalian mesti pay to win Anjir Kalian bisa beli dengan mudah sih Misalnya kalian open event Kalian bisa beli tuh Kalian beli terus aja 6 ribu bisa dapet banyak tuh ya Jadi iya Dia update kalian tuh Wah pak Parah pak Paya twin parah sih Oke Disini by the way Ada mesin togel Anjir kalo kalian liat Disamping tuh Spooky fortune Open spooky fortune event Disini kayak ada Apa ya Kayak Wah itu kalian dapet 1 juta pak 1 juta candy Wah itu Luar biasa gitu ya gak sih Ini kita claim aja Kita buy tiket lagi deh Nah kita buy tiket Kita liat apakah Nanti ketika udah di reveal nih Pemenangnya 15 jam lagi Apakah gue bisa dapet 1 juta 1 juta candy Wah gila 1 juta candy Kalo udah dapet 1 juta candy Udah lah Udah lah Gue langsung beli-beli skin Anjir Bodo amat anjir Soalnya temen-temen ya Untuk update-nya kayak gitu aja sih Halloween update ya Jadi Gem kalian gak kepake sama sekali Jadi Untuk kalian yang udah farming gem Ya Res in peace sama kayak gue ya Gue udah farming gem Amat 32 ribu Gak kepake Ya gak kepake Sama sekali gak kepake Jadi semuanya pake Si candy dajal ini temen-temen ya So ya Kalo gitu sekarang kita akan coba Untuk masuk ke trailer park aja Kan di dalam trailer parknya itu Ada yang mau gue jelasin lagi Let's go Oke So ya ini dia Infinite baru nih temen-temen ya Infinite khusus untuk Event Halloween Temen-temen ya Dimana Ini rada berbeda Dari Biasanya kalian Kalo misalkan kalian farming gem Untuk farming candy disini Rada berbeda Kenapa? Karena disini tuh Setiap musuhnya itu Punya Punya chance Untuk ngedrop candy Pak ya Ya kayak semacam gitu lah Kalo di infinite kan Kayak kalian ngebunuh Boss atau ngebunuh apa gitu Itu pasti dapet candy kan Eh pasti dapet candy Pasti dapet gems Tapi kalo disini enggak Kalian perhatiin tuh Dari tadi gue ngebunuh Gue ngedapet candy satupun Udah wave 5 loh temen-temen Bayangin ya Jadi emang Kayak ada semacam Change-nya gitu Jadi ada beberapa musuh Yang emang Pasti ngedrop Ada beberapa musuh Yang emang ada change-nya Kayak ini Ini gue kasih liat aja deh Nah tuh gue udah dapet satu tuh ya Gue kasih liat aja nih temen-temen ya Jadi kalo misalkan Kalian ngebunuh yang kayak Zombie-jombie biasa Ini namanya zombie kan Zombie Bandage zombie Burrowing zombie Yang kayak gini-gini Nah ini dia Dia kayak Ada change-nya untuk dapet Itu kayak sekitar 3% Kalo gak salah Yang zombie biasa tuh 3% nih 3% Lalu Lalu yang bandage zombie Ini nih 4% nih Bandage zombie 4% Lalu burrowing zombie 10% Itu pun dapetnya Satu candy pak Jadi kalian bisa bayangin Satu candy Temen-temen ya Iya bener Satu candy Gak salah denger kalian Satu candy Bayangin Dari tadi gue nih Udah sampai wave 6 Cuma dapet satu candy Berarti gue dari tadi Gak hoki anjir Ya karena change-nya Cuma kayak 3% 10% Lalu ntar ada juga Kayak stray ghost Ada huge zombie Ada zombie net Nah kalo udah zombie net ke atas Yang udah boss-boss Nah itu tuh udah pasti dapet Tapi dapetnya juga gak banyak sih Temen-temen ya Makanya disini gue gak menyarankan kalian Kayak misalkan Cuma sampai wave 20 Cuma sampai wave Berapa ya misalnya 35 lah ya 35 Nah disini gue lebih menyarankan kalian Itu Kalian Main aja terus Sampai kalian udah gak bisa Udah gak bisa nahan lagi Sampai tembus Bahkan Udah sampai tembus sekalipun Itu gue menyarankan kalian Untuk tetep biarin aja Jangan keluar ya Jadi kalo misalkan udah kalah Yaudah di klik aja Dapetin Dapetin senzu binnya Ya disini dapetnya senzu bin Anjing Buat bahan fodernya tuh senzu bin Bayangin Dapetnya senzu bin gitu kan Jadi kalian udah dapet itu Kalian dimin aja Kalo kalian dimin itu Itu Apa unit-unit kalian Akan masih nyerang-nyerangin Zombie yang masih ada Dan dia masih bisa Ngedapetin candy-nya Dan candy-nya kesimpen pak Jadi lebih baik Kalian Apa ya Kayak dimin aja Udah Dimin aja sampe Kalian dapet candy-nya Gitu temen-temen ya Jadi ya Emang dajal banget pak ini pak ya Update-nya pay to in sekali Memang orang yang Orang yang akan Yang malas Malas grinding kayak gini Gue dari kemennya malas banget sebenernya pak Karena dapetnya dikit gitu kan Lihat-lihat Udah 29 dapetnya 5 6 tuh kan Ya ampun Oh iya by the way Kalo misalkan kalian Ngelawan boss-nya Yang kayak Moria Itu Itu kalian Akan ngedapetin Si Haunted Star-nya sendiri temen-temen Jadi itu lumayan banget tuh Jadi itu Ya anggaplah itu Udah free 150 candy Karena kan kalian kalo mau ngebeli Haunted Star Kan 150 candy Nah kalo kalian berhasil ngelawan Moria Berhasil ngalahin Moria Itu kalian dapet Haunted Star-nya Tapi Untuk kalian Moria itu susah pak Dimana kalian mesti nunggu Sampai wave 50 ya Biasanya dia keluar di wave 50 sih Tapi kalo hoki Kalo hoki Gue beberapa kali ketemu Moria di wave 30-an Gitu kan Nah itu kalian bisa dapet tuh Kalo hoki ya Tapi gue Gue jarang sih Nemu Nemu di bawah 50 tuh jarang Biasanya tuh di atas 50 Moria Kalo menurut kalian update Halloween kali ini Gimana temen-temen Ya emang sih Ada beberapa Ada beberapa skin-skin yang bagus sih Dan ada Ada unit yang bagus juga Kayak misalkan si Perona Perona itu lumayan bagus Kalo gue liat-liat dari Youtube segala macem Perona itu lumayan bagus Beruk juga lumayan bagus Karena beruk itu ngebuff Ya Tapi Moria-nya burik banget setau gue sih Moria-nya burik banget Kalo menurut kalian gimana Temen-temen Untuk update Halloween kali ini Joy Apakah Worth it untuk kalian grinding Sebanyak itu Karena ya gue kasih tau aja Itu kalian farming aja ya Farming Farming candy Dan kalian Anggaplah kalian hoki Kalian ngebuka Mythic gitu kan Mythic unit Mythic unit Bukan mythic skin ya Mythic unit Dan kalian dapet tuh ya Kalian dapet Siapa namanya Dapet ya Anggaplah dapet Broke gitu Nah Kalian gak ada guarantee Untuk next Kalian buka mythic unit Itu dapetnya bukan broke pak Jadi Ya itu Sangat Grindy parah sih Kalo menurut gue sih Jadi ini pay to win banget Bener-bener pay to win The next level pay to win Anjir Udah susah dapetnya Gitu kan Paling gak diperbanyak Kayak dapetnya gitu ya Satu kali Satu kali main Mungkin bisa dapet Ya seribu lah Ya Mungkin sampe WF 50 gitu Kayak Biasanya kalo sampe WF 50 tuh Gue biasanya Cuman dapet sekitar 600 Kalo gue beruntung banget Bisa dapet 700 Ya Jadi kalo misalkan Kalian mainnya bareng-bareng Kalo bisa Ya selamain aja sekalian Temen-temen ya Mungkin sampe WF 70 Kalo bisa WF 80 Lebih bagus lagi Tapi tuh susah banget sih Sampai sini aja video Untuk update Anime Adventure Gue sih cukup kecewa Kalian tulis aja cuy Di bawah komen cuy Menurut kalian Update nya kayak gimana Temen-temen ya Oke Thank you buat kalian semua Temen-temen udah sampe akhir Like jangan suka Dislike kalo gak suka Subscribe yang mau Gak usah coba Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Coo Baby, baby, run Baby, baby, run No, I won't run Bye-bye Terima kasih telah menonton!